Intro Hai semuanya, selamat datang di Marvel Indo Kali ini kita akan mencoba menceritakan film Marvel Jadul yang dirilis pada tahun 1998 Dan film yang dimaksud adalah Blade Barangkali di antara kalian, ada yang penasaran dengan film Blade Tapi malas untuk mendownloadnya Karena biasanya di website download film, terlalu banyak iklan sehingga kita pasti terganggu Apalagi ada iklan pembesar Nah, buat kalian yang merasa demikian, silahkan tonton video ini sampai selesai Tapi sebelumnya, silahkan subscribe buat yang belum Supaya gak ketinggalan info-info menarik dari Marvel yang lainnya Kalau sudah, mari kita mulai Intro Film Blade dibuka dengan adegan yang terjadi pada tahun 1967 Memperlihatkan seorang wanita hamil yang dirawat di rumah sakit Akibat luka di lehernya Para tenaga medis mengira dia diserang oleh binatang buas Kemudian dokter bergerak cepat dengan melakukan operasi cesar Karena takut hal yang tidak diharapkan akan terjadi Dan benar, wanita itu meninggal Tetapi bayinya berhasil diselamatkan Scene beralih menunjukkan waktu 30 tahun kemudian Terdapat seorang pemuda bernama Dennis Yang mengendarai mobil bersama seorang wanita berambut merah bernama Rachel Mereka berdua menuju ke klub malam bawah tanah Yang anehnya, klub tersebut berada di dalam rumah potong hewan alias rumah jagal Yang berada di suatu tempat di Los Angeles Setelah berbicara kepada penjaga pintu Yang merupakan orang asal Rusia Rachel membawa Dennis masuk ke dalam klub Lelaki itu sangat bingung dan berusaha mengamati kondisi di dalam klub Beberapa saat kemudian Pengunjung klub berkata Mereka butuh minum Kemudian alat penyiram tiba-tiba diaktifkan Menghujani semua orang di dalamnya Dengan cairan merah yang tak lain adalah darah Saat itulah Dennis dan kita semua menyadari Bahwa semua orang di dalam klub tersebut adalah vampir Dennis secara mati-matian mencoba untuk melarikan diri Sampai akhirnya dia berhadapan dengan kaki seseorang yang misterius Para vampir memandangi pria ini Dengan ketakutan Sambil mengatakan Hah itu Dewalker Dan disinilah kita melihat penampakan pertama dari Blade sang pemburu vampir Blade kemudian mengeluarkan senapan dan menembaki para vampir Yang langsung terbakar menjadi abu ketika terbunuh Dengan senapan peluru perak tersebut Blade berhasil membunuh Rachel dan lebih banyak vampir yang lain Termasuk DJ yang ada di sana Dengan cepat para vampir tewas dan sisanya melarikan diri Kecuali satu Seorang vampir yang besar bernama Quinn Yang rupanya pernah bertemu dengan Blade sebelumnya Blade kemudian menyudutkan Quinn ke dinding Dan membakarnya setelah itu dia memeriksa kondisi dari Dennis Karena Dennis tidak memiliki bekas gigitan vampir di lehernya Blade membiarkan hidup dan melarikan diri ketika polisi datang Scene kemudian berlanjut memperlihatkan mayat Quinn Yang dibawa ke rumah sakit setempat Seorang pekerja kamar mayat bernama Curtis Memperiksa darahnya dan menunjukkan hasilnya kepada dokter Karen Jensen Yang kemudian menemukan sejumlah penyimpangan Termasuk otot rahang yang berkembang secara tidak normal Ketika mereka mendiskusikan hasil tes Quinn tiba-tiba hidup kembali Dan menggigit kedua dokter itu Sebelum dia bisa menghabisi dokter Karen Blade tiba-tiba muncul dan menyelamatkannya Dia memotong salah satu lengan milik Quinn Blade kemudian membawa Karen ke tempat persembuniannya Dan meminta bantuan dari mentornya Yaitu seorang lelaki tua bernama Whistler Whistler kemudian menyuntikkan obat dengan cairan ekstrak bawang putih Dan perak nitrat Sambil mengatakan bahwa mungkin Karen masih memiliki peluang hidup 50 banding 50 Sementara itu Sekelompok vampir sedang mendiskusikan mengenai serangan Blade Pada anggota mereka Rupanya Klub itu adalah milik seorang vampir bernama Decon Frost Frost ingin agar para vampir langsung memerintah manusia Dan menggunakannya sebagai sumber makanan Sementara yang lain Terutama vampir yang lebih tua bernama Dragonetti Lebih memilih untuk mempertahankan keberadaan yang damai bersama manusia Dragonetti sebenarnya tidak menyukai Frost Karena Frost bukan keturunan darah murni Bukan darah murni yang dimaksud yaitu Terlahir sebagai vampir yang merupakan bekas gigitan dari vampir lain Bukan merupakan keturunan dari vampir asli Selain itu Frost juga sombong Dan tindakan para pengikutnya Menarik perhatian dan mengancam dunia vampir Keesokan harinya Karen terbangun dan melihat Whistler Menyuntikkan Blade dengan beberapa jenis serum Dia mencoba melarikan diri Tetapi Whistler menghadapinya dan mengatakan kepadanya Bahwa dia dan Blade sedang berburu vampir Karen tentu saja skeptis Tetapi Whistler Terus berbicara tentang apa yang mereka gunakan untuk berburu Sambil menjelaskan bahwa vampir sangat alergi terhadap perak dan bawang putih Sementara juga rentan terhadap sinar matahari Terlebih sinar ultraviolet Whistler mengisi bahan bakar mobil milik Blade Dan memberinya senter UV Untuk digunakan saat berburu malam itu Whistler juga memberi Karen senjata Berupa bawang putih dan perak nitrat Yang dicampur dan dimasukkan ke dalam kaleng semprot kecil Blade mengantar Karen ke apartemennya Dan dia mencoba berkemas untuk keluar kota Tiba-tiba seorang petugas polisi bernama Krieger Datang dan menanyainya Tentang kejadian di rumah sakit tadi malam Ternyata hal ini hanya alasan dari polisi tersebut Yang akhirnya ingin menyerangnya Sebelum dia bisa membunuh Karen Blade kemudian datang dan menundukkan polisi itu Blade menjelaskan bahwa perwira ini adalah familiar Atau juga disebut sebagai Rainfield Yang artinya adalah budak manusia yang dimiliki oleh vampir Jika dia menyelesaikan serangkaian tugas untuk vampir Maka akan mendapatkan imbalan dan tentunya Perlindungan dari para vampir Blade mengungkapkan dia tahu arti dari tato milik polisi itu Dan sebenarnya adalah tanda dari pengikut Deconfrost Kemudian Blade memutuskan untuk membebaskan polisi itu Dengan tujuan supaya bisa melacaknya ke kelep vampir lain Virasat Blade ternyata benar Dia dan Karen akhirnya tiba dalam sebuah kelep bawah tanah Dan disana dia menemukan seseorang bernama Pearl Pearl ini adalah vampir gemuk yang bekerja sebagai penjaga catatan Pearl mengaku bahwa Deconfrost saat ini sedang meneliti ramalan vampir kuno Yang secara khusus melibatkan ritual dan makhluk bernama La Magra Kemudian Karen membakar Pearl dengan lampu UV raksasa milik Whistler Dan Blade mencuri sebagian hard drive milik Pearl Blade dan Karen kemudian bergerak lebih jauh ke dalam markas para vampir Dan menemukan halaman-halaman dari buku bernama The Book of Airbus Atau biasa dikatakan sebagai buku suci atau kitab suci milik vampir Mereka tiba-tiba disergap oleh sekelompok vampir yang dipimpin oleh Queen Yang sekarang telah sembuh dan telah mendapatkan kembali tangannya yang sebelumnya hilang Queen menyiksa Blade untuk mendapatkan informasi sampai dia menyadari bahwa Blade memiliki tautan radio di telinganya Sesaat kemudian Whistler tiba-tiba datang setelah berkomunikasi melalui radio dan dia menembaki para vampir Mereka bertiga kemudian melarikan diri melalui sistem kereta bawah tanah Dan Blade berhasil memotong tangan Queen yang kiri untuk melarikan diri Ketika dia dan Karen menaiki kereta yang lewat Blade melangkah mundur dan menyuntikkan dirinya dengan lebih banyak serum Karen disini mulai curiga Blade sebenarnya adalah golongan dari vampir juga Tetapi saat itu Blade merespon mengelak dan mengatakan dirinya adalah sesuatu yang sangat berbeda Di dalam klub vampir, petugas Krieger tiba dan melapor kepada Frost tentang Blade dan aliansi barunya dengan Dr. Karen Frost marah karena membiarkan Blade pergi Frost menyalahkan Krieger, menggigit tenggorokannya dan membiarkan pacarnya Mercury untuk bergabung bersamanya Kembali ke tempat persembunyian, Whistler menjelaskan sejarah dari Blade kepada Karen Blade sebenarnya adalah bayi yang terlihat di adegan pembuka film tadi Ibunya diserang oleh vampir beberapa jam sebelum dia lahir Ibunya meninggal tetapi Blade hidup dan Whistler menemukannya di jalanan Yang saat itu sedang memangsa gelandangan Karena kelahirannya yang unik, tubuhnya mengalami perubahan genetik Blade adalah campuran dari kemampuan manusia dan vampir Dia bisa tahan terhadap bawang putih dan perak Bisa berjalan di bawah sinar matahari secara langsung Sehingga mendapatkan julukan Dewalker Dan telah meningkatkan kekuatannya Serta kemampuan penyembuhannya seperti vampir lainnya Namun dia juga memiliki sifat vampir yang haus darah Oleh karena itu, Whistler mengembangkan serum untuk mengekang hasrat Blade Tetapi tubuh Blade mulai menolaknya Whistler juga menceritakan kisahnya sendiri Dimana dia dulunya pernah menikah dan memiliki anak Suatu malam, ketika mereka semua berada di rumah Seorang vampir menyandra Whistler dan keluarganya Vampir tersebut membunuh semua anggota keluarga Whistler Tetapi meninggalkan Whistler sendiri secara hidup-hidup Di sisi lain, Blade juga mengungkapkan kepada Karen Bahwa Whistler saat ini sedang mengidap kanker stadium menengah Tetapi menolak perawatan Dan lebih memilih untuk membantu Blade melawan para vampir Whistler juga mengetahui bahwa upaya penyembuhannya terhadap Karen Ternyata tidak efektif Dan membawanya semakin dekat untuk berubah menjadi vampir Karen menolak untuk menyerah Dan mengambil beberapa item dari rumah sakit tempat dia pekerja Untuk mencoba dan menemukan obat untuknya dan Blade Akhirnya, Karen berhasil menemukan serum Yang digunakan sebagai senjata oleh Blade Karena bisa membunuh vampir dengan sangat cepat Sementara itu, Queen berada di markas Frost Dia dimarahi karena kegagalan keduanya Frost mendorong Queen untuk kembali dan menangkap Blade secara hidup-hidup Queen bingung dengan perintah itu Karena bosnya dan semua vampir sudah mencoba untuk membunuh Blade Selama bertahun-tahun tetapi sangat susah Setelah itu, Frost mengajak rombongan pengikutnya Untuk menculik Dragonetti Mereka membawanya ke pantai dekat matahari terbit Dan dengan paksa mencopot gigi taring milik vampir tua itu Gerombolan Frost yang sebelumnya sudah melindungi diri mereka Dengan krim tabir surya Pakaian hitam Dan helm sepeda motor Meninggalkan Dragonetti Untuk mati terbakar di bawah sinar matahari Kemudian Frost berhadapan dengan para tetua Yang tersisa dari dewan vampir Dia meminta 12 orang untuk menjadi sukarelawan Dalam proyek La Magranya Sementara itu Blade sedang keluar Untuk membeli lebih banyak barang Sebagai alat untuk memburu vampir Sedangkan Whistler dan Karen Sedang mendiskusikan upaya terakhirnya untuk penyembuhan Tiba-tiba mereka diserang oleh pengikut Frost Dan Karen diculik Sementara Whistler dipukuli secara brutal oleh para vampir Blade kembali ke markas Dan menemukan Whistler terluka parah Dalam adegan emosional Blade membantu Whistler Untuk melakukan bunuh diri Dia memberikan pistolnya kepada Whistler Dan kemudian terdengar suara tembakan Scene dilanjutkan dengan ekspresi Blade yang sangat marah Dan bersiap menghabisi Frost Blade akhirnya menyerang markas Frost Dan membunuh banyak pengikutnya Bahkan dia menggunakan serum yang membuat Tubuh vampir menjadi bengkak Dan akhirnya meledak dalam beberapa saat Blade akhirnya mencapai ruang terakhir Tempat persembunyian dari Frost Dimana dia dihadapkan oleh seorang wanita Yang memanggilnya Eric Ternyata wanita itu adalah ibu Blade Yang terlahir kembali Sebagai vampir untuk mengabdi kepada Frost Frost kemudian menyerga Blade yang sedang lemah Membawanya sebagai sandera Sambil mengungkapkan bahwa dirinya lah Vampir yang menggigit ibu Blade saat hamil Karen dan Blade kemudian terpisah Karen dibawa ke dalam ruang yang didalamnya terdapat makhluk mengerikan Dia adalah Kurtis Yang sekarang berubah menjadi seperti zombie tanpa pikiran Karen melawan makhluk itu Dan akhirnya bisa melarikan diri melalui sebuah lubang Scene berlali memperlihatkan Blade Dan 12 anggota dewan vampir Yang digunakan sebagai persembahan untuk ritual La Magra oleh Frost Blade dimasukkan ke dalam alat penyiksaan besar Dimana sebagian besar darahnya Diekstraksi untuk ritual itu Dan kemudian ke 12 anggota dewan Dieksekusi dan jiwa mereka diserap oleh Frost Mengubahnya menjadi makhluk mengerikan Karen yang berhasil lolos akhirnya membebaskan Blade Yang sekarang sangat lemah Mengetahui bahwa hanya ada satu cara untuk mengembalikan kondisi Blade Karen meminta Blade meminum sebagian darah dari tubuhnya Blade awalnya menolak Tetapi karena tidak ada pilihan lain Dia akhirnya meminum darah dari Karen Dan membuatnya seperti terlahir kembali Menjadikan Blade lebih kuat dari sebelumnya Ibu dari Blade Yang sekarang sudah menjadi bawahan dari Frost Tiba-tiba datang dan bertarung dengan anaknya sendiri Adegan ini diakhiri Dengan Blade yang akhirnya menusukan dada dari sang ibu Menggunakan tulang Dan dalam sekian detik Tubuh ibunya menjadi debu Kemudian berlanjut Blade masih berjuang melawan para pengawal vampir yang lain Merebut kembali pedang kasnya Dan memenggal kepala dari Queen Untuk mengambil kembali kacamata hitamnya Blade dengan memukau Mengalahkan semua vampir Sampai Mercury pacar dari Frost Mencoba membunuh Karen Yang menembak dengan senapan yang berisi peluru perak Tetapi Mercury terlalu cepat dan berhasil Menghalau senapan itu dari tangan Karen Dan dengan mudah Mengalahkannya dalam pertempuran fisik Karen akhirnya membunuh Mercury Dengan cara menggunakan cairan bawang putih Dan menyemprotkannya tepat ke mulut Mercury Dalam hitungan detik Kepala Mercury meledak Mengeluarkan darah dan isi kepala yang tercecer Blade dan Frost Alias Lamagra Terlibat pertarungan menggunakan pedang Blade sukses memotong tangan Dan membelah tubuh dari Frost menjadi dua Namun dalam sekejap Tubuh Frost kembali seperti semula Frost dalam wujud Lamagra Menjadi sangat kuat Dan upaya Blade membunuhnya Dengan menusuk tepat di jantungnya Tidak membuahkan hasil Blade kemudian sadar Bahwa dirinya masih memiliki serum Yang dapat membuat vampir menjadi meledak Dia menggunakan pedangnya Dan mengambil serum itu Frost yang sombong karena kekuatan barunya Menyepelekan serum tersebut Blade kemudian menyerang Frost Menggunakan semua serum yang ada Dan hasilnya Tubuh Frost membengkak Menjadi besar Dan akhirnya meledak Karen dan Blade keluar dari kuil tersebut Blade menolak obat penyembuhan Yang akan dibuat oleh Karen Karena menurutnya Meskipun Frost sudah mati Tetapi masih ada banyak vampir lain Di luar sana Dan dia masih membutuhkan kekuatan ini Kemudian filmnya berakhir Dengan scene yang menunjukkan Blade sedang melanjutkan Perburuan vampirnya Di negara berbahasa Rusia Oke dan demikian adalah Cerita atau seluruh kisah Dari film Blade pertama Yang dirilis tahun 1998 Semoga kalian bisa terhibur Dan semoga kalian bisa paham Seperti apa kisah dari film Blade ini Silahkan tulis kritik saran Atau komentar kalian Di kolom di bawah Jangan lupa like video ini Kalau menurut kalian video ini Bermanfaat Dan jangan lupa subscribe Marvel Indo Salam Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax